Selamat datang di Kamen Rider Double Dimana detektif dan anak Google bersatu jadi tukang ngitung dosa orang Detektif muda bernama Shotaro serang dalam misi bareng bosnya yang bernama Sokichi Menyelamatkan seorang anak muda bernama Phillip Sayangnya Sokichi tewas dalam misi itu Sedangkan Shotaro dan Phillip bersatu jadi Kamen Rider Double Setahun kemudian, gadis bernama Akiko menemui Shotaro yang lanjut jadi detektif seorang diri Ternyata Akiko adalah putri Sokichi Cuman Shotaro gak berani ngasih tau soal kematian ayahnya Tak lama, wanita bernama Marina minta tolong nyariin pacarnya yang bernama Togawa Pas menyeledikin, ada gedung yang hancur Ternyata itu tempat kerajaan Togawa Shotaro pun menduga ini ulat Dopan Bener aja, tiba-tiba Dopan Magma nyerang Hal itu diketahui keluarga Sonozaki Yang adalah dalang dibelik serangan Dopan selama ini Akiko gak sengaja nemu ruang rahasia tempat Phillip mencari tau soal Dopan Shotaro pun jelasin kalau di kota ini Ada yang menjual gaya memori dan merubah manusia jadi Dopan Phillip pun masuk ke gaya library Dan nyari berbagai kata kunci yang ngebantu mereka nyari Togawa Shotaro pun ketemu Togawa yang ternyata adalah magma Karena itu Shotaro dan Phillip pun henshin jadi Kamen rather double untuk melawannya Dengan mudah Dopan bisa mengalahkannya Cuman Dopan lain muncul menculik Togawa Karena itu Shotaro manggal mobil tempur bernama Revolgiri Cuman sayangnya Dopan itu berhasil kabur Tak lama Togawa ditemukan meninggoy Shotaro pun lanjut penyelidikan Dan diberitahu informannya kalau Togawa beli gaya memori dari pria misterius Dia bernama Kirihiko yang akan jadi tunangan Saiko Sonozaki Setelah dapat beberapa petunjuk Shotaro minta bantuan Phillip dan menyimpulkan kalau Marina lah Dopan T-Rex yang ngebunuh Togawa Ternyata benar Marina dendam pada perusahaan tempat dia dan Togawa bekerja Marina yang teman masa kecil Shotaro pun memohon ampun Cuman Shotaro manggil polisi Karena itu Marina pun berubah Tak lama Phillip datang dengan Revolgiri Mereka pun henshin jadi Kamen Rider Double Double pun memakai Form Hit Joker dan Heart Turbuler Walaupun sempat kesulitan Double pun mengalahkan Dopan itu Sedangkan Kirihiko resmi bergabung ke keluarga Sonozaki Phillip suka banget dengerin radio yang disiarin Wakana Sonozaki Tiba-tiba ada orang tua yang minta bantuan Shotaro Karena putrinya Yuko kecanduan main kasino Dengan bantuan informannya Shotaro nemu korban lain yang tak lama diserang Dopan Mani Shotaro dan Phillip pun henshin jadi Kamen Rider Double untuk melawannya Cuman tiba-tiba dia diganggu seseorang yang ternyata Kirihiko Besoknya Shotaro dan Akiko berusaha hentiin Yuko yang jadi durhaka karena kecanduan Judy Cuman itu percuma Dengan bantuan Phillip Dengan bantuan Phillip terungkap Kalau orang-orang yang ke kasino Judy itu naik sebuah bus Shotaro pun menyelidikinya Cuman karena dilarang ikut Akiko malah diam-diam naik bus itu Karena Dopan Mani muncul Shotaro dan Phillip pun henshin dan melawan dengan Cyclone Metal Cuman pas denger kata keluarga Phillip tiba-tiba pingsan Sedangkan Akiko udah sampai ke kasino goib Yuko pun mulai Judy dan kalah telak Karena itu Dopan Mani menyerangnya Akiko malah muncul dan diserang juga Melihat itu Phillip nantang Mani berjudi Dengan taruhan semua gaya memorinya dan hidup Yuko Awalnya sih Phillip bisa menang terus Cuman Mani terus nyinggung soal keluarga Yang ngebuatnya agak fokus Shotaro pun menggantikannya dengan main kartu Eh dia malah kalah telak Cuman karena berbagi kesadaran dengan Phillip Shotaro berhasil menang di saat terakhir Kesal Mani pun berubah Shotaro dan Phillip juga henshin Sementara itu Saiko dan Kirihiko resmi menikah Di tengah pertarungan Mani menyinggung soal keluarga Cuman Phillip udah gak terganggu dengan itu Double-Bone berhasil ngalahin Dopan itu Hari berganti Anggota dewan bernama Kuzuhara Yang ngomongin tawar baru Futo diserang Shotaro pun henshin dan melindunginya Eh putrinya Asuka malah manggel double ayahnya Cuman antar lama serangan berhenti Shotaro pun ngebawain peluru yang nyerang mereka pada Phillip Mereka juga bingung Kenapa Asuka memanggil double ayahnya Malamnya terjadi penembakan lagi Dan ternyata Ryubei Sonozaki gak suka dengan pembangunan Futo Tower yang baru Besoknya Kuzuharu pun ngungkap Kalau suaminya terbunuh satu tahun lalu Pas mau bikin Futo Tower kedua Tak lama Phillip pun ngasih tau Kalau Dopan kali ini nyerang dari dalam air Shotaro pun henshin dan mengalahkannya dengan mudah Eh ternyata Dopannya agak cuman satu Untungnya double berhasil lindungi Asuka Ternyata Dopan itu adalah pria bernama Takamura Yang adalah tuan tanah tempat Futo Tower 2 akan dibangun Eta lama Asuka diculik Shotaro pun henshin untuk melawannya Cuman Dopan Naska Shotaro pun henshin untuk melawannya Cuman Dopan Naska atau Kirihiko datang mengganggu Cuman dengan From Heat Trigger Double memukulnya mundur Kuzuharu pun menemui putrinya Untungnya Shotaro datang tempat batu Dan dengan Luna Trigger Dia pun nyelamatin Asuka Pertarungan pun berlanjut Dan dengan Heart Splacer Double pun mengalahkan Dopan itu Phillip yang tau kebiasaan ayah Asuka saat pergi pun Ngelakuinya juga Yaitu mengelus-elus kepalanya Hari berganti Shotaro diminta orang misterius Untuk datang ke sebuah SMA Di sana ada Dopan Kecok Yang nyerang kepala sekolah Shotaro pun henshin dalam melawannya Sementara itu Phillip dan Akiko mengikuti Street Dancer bernama Dango Yang mungkin tau sesuatu Double udah hampir mengalahkan Dopan itu Cuman Phillip malah gak fokus Karena Dango mau kabur Teringatah Kucing Ryubei yang bernama Mik Adalah Dopan juga Sementara itu Shotaro dapat info dari informanya Yang dipanggil Queen Sedangkan Dango kembali ke sekolahnya Karena khawatir pada seseorang bernama Chizuru Phillip dan Akiko yang mengikutinya diserang Mik Tak lama Dopan Kecok yang ngaku disuruh Dango nyerang Chizuru Shotaro gak bisa henshin Karena Phillip juga lagi diserang Pas sudah selamat Phillip pun henshin Cuman karena lengah Gaya memori double Diambil Dopan Kecok Double pun maka hit joker Tapi malah diambil juga Dango pun ngungkap Kalau dia kesal pada Chizuru Yang tiba-tiba gabung klub renang Dia pun iseng nyoba situs Yang request Dopan Kecok Untuk nyerang seseorang Karena itu Phillip dan Akiko Berusaha bikin mereka baikan Sedangkan Shotaro Nyari Dopan Kecok Walaupun awalnya berantem terus Mereka berdua pun baikan Setelah Chizuru ngungkap Alasannya berhenti ngedance Mereka pun mulai dance bareng lagi Cuman tiba-tiba Dopan Kecok muncul Shotaro dan Phillip pun melawannya Dengan ngedance bareng Dango Double pun mengalahkan Dopan itu Besoknya beberapa koki Menghilang secara misterius Mereka terakhir kali Bekerja di keluarga Sonozaki Untuk bikinin dessert Karena itu Akiko pun menyamar Jadi ART disana Shotaro juga ngerasain Kekuatan aneh dari rumah itu Phillip pun ngasih tau Kalau target selanjutnya Adalah koki wanita Bernama Asakawa Mai Bener aja Mai langsung diserang Sweet Dopan Shotaro yang melihat itu pun Langsung Henshinah melawannya Cuman gerakannya dihentikan Naska juga datang menyerangnya Karena ada keributan di rumahnya Ryubei pun berubah Jadi teror Dopan Karena serangannya terlalu berbahaya Shotaro pun kabur Pas masuk ke museum Sonozaki Shotaro melihat beberapa fosil Yang berhubungan dengan Dopan Yang pernah dia lawan selama ini Setelah itu Akiko sengaja bikin dessertnya sendiri Untuk nyari siapa sweet Dopan Eh berhasil Sasaki yang gak suka makanan Akiko Pun berubah jadi sweet Dopan Karena itu Shotaro pun Henshin Cuman Saiko dan Kirihiko Melihatnya Dan langsung menyerangnya Karena ngelawan dua petinggi Double kewalahan Cuman dia berhasil kabur Dengan hard boiler Double pun menolong Akiko Dan mengalahkan sweet Dopan Dengan form heat joker Karena tadi ngelawan tabu Dopan Shotaro teringat malam Dimana semuanya dimulai Beberapa hari kemudian Shotaro diminta tolong Seorang pria yang tak lama Ditabrak mobil goit Cuman setelah diperiksa Orang itu malah tewas Karena virus Besoknya Mobil yang tampak dikendarain Seorang pria Nyerang beberapa gangster Shotaro pun Henshin Cuman Daska datang mengganggu Fili pun ngungkap Kalau pria itu bernama Kohei Yang kehilangan kakaknya Sachi Karena ditabrak oleh gangster Dalam hal dia pun ngincar gangster itu lagi Shotaro pun berusaha menghentikannya Karena virus lemah pada api Double pun pakai form heat method Dan berhasil menghentikan Kohei Cuman ternyata Bukan Kohei dopannya Dopan itu pun menghabisi si gangster Shotaro menduga Pelakunya adalah Tundangan Sachi Yang ternyata salah Karena dia diserang juga Setelah itu Philip mendebak sesuatu Yang ternyata benar Yaitu Sachi yang lagi Komala dopannya Cuman yang jadi dopan Bukan tubuhnya Tapi kesadarannya Karena itu Philip pun masuk ke alam Bawasadarnya Sedangkan Shotaro Dapat info dari Queen Kalau tundangan Sachi Sebenarnya cok brengsek Yang udah menghabisi Beberapa wanita Ternyata Sachi nyerang tunangannya itu Karena merasa dikhianati Shotaro berusaha menyadarkan Sachi untuk gak balas dendam Cuman itu percuma Karena itu Double pun menghabisi Dopan itu dengan Trigger explosion Walaupun setelah itu Sachi belum bangun Dari komanya Hari berganti Wakana yang lagi siaran Ditelepon stalker Diikuti serangan dopan Tak jauh dari sana Karena itu Shotaro dan polisi Berjaga-jaga Saat Wakana siaran Dengan bantuan Philip Shotaro berhasil nembak Apa yang akan dilakukan Dopan itu Ternyata tebakannya benar Shotaro pun henshin Dengan cyclone trigger Cuman dopan itu Langsung kabur Karena kagum dengan Kemampuannya Wakana pun menemui Philip yang ngerasain Hal aneh Saat bersentuhan Dengan Wakana Karena itu Besoknya Shotaro Jadi pengawal Wakana Tak lama Stalker pun nelpon lagi Philip pun nebak Apa yang akan dilakukannya Karena itu Shotaro bisa datang Terpuluh waktu Mencegahnya Cuman Claydol dopan Atau Wakana yang kesal Datang mengganggu Cuman karena lengah Wakana diserang dopan itu Cuman dia bisa bangkit lagi Tak lama Stalker nelpon lagi Dan Philip duga Pelakunya adalah Orang terdekat Eta lama Wakana ketemu Philip dan ngasih tau Kalau dia punya Kakak yang galak Dan adik laki-laki Yang sangat disayanginya Cuman sekarang Udah gak ada Dengan beberapa petunjuk Philip pun menemu pelakunya Yang adalah Manager Wakana Yang bernama Ageo Ageo pun menculik Wakana Karena itu Shotaro henshin Dan mengejarinya Dengan form Luna trigger Double pun menangkapnya Cuman Wakana tahu Kalau dalang dibalik itu Adalah saingannya Yang bernama Matoko Wakana mau menyerangnya Cuman gak jadi Karena teringat nasihat Adik laki-lakinya Karena Matoko mau Bocoran rahasia Wakana Kirihiko menghabisinya Sementara itu Double mengalahkan Ageo Dan Wakana yang ingat Nasihat Philip Untuk cari dirinya sendiri Pun membuang Gaya memorinya Hari berganti Philip sempat melihat Gaya memori misterius Setelah itu Wanita bernama Fuyumi Minta mereka Nyari Kamen Rider Yang katanya Ngerampok Bang Karena itu Shotaro pun berusaha Buktiin Kalau Kamen Rider Gak bersalah Ternyata Itu ular arms dopan Cuman setelah ketemu Kamen Rider asli Dia langsung kabur Setelah itu Fuyumi ngungkap Kalau dia adalah perampok Dan lagi nyari partnernya Bernama Kenji Yang adalah arms dopan Dengan bantuan Philip Mereka pun bisa ketemu Kenji Shotaro pun Henshin Yang melawannya Cuman tiba-tiba Di bawah perintah Saiko Kenji menyandra Akiko Dan ternyata Targetnya adalah Philip Pas lagi kabur Philip ditemui Saiko Yang memanggilnya Raito Dan mau menjemputnya pulang Philip dibantu memori Bernama Feng Cuman dia menolak Dia pun manggil Rifle Gary untuk kabur Terlama Kenji nyuruh Philip datang Karena dia menyandra Shotaro Cuman Shotaro melarangnya Shotaro juga jelasin Soal Feng Memory Yang bisa bikin Philip Hilang kendali Besoknya Pas Shotaro hampir terbunuh Feng Memory menolongnya Ternyata Dia disuruh Philip Yang akhirnya mutusin Makai Feng Memory Dan Henshin jadi Kamen Rider Double Feng Joker Shotaro berusaha Menghentikan Philip Yang hilang kendali Tapi kesulitan Cuman setelah ketemu Philip di alam bawah Sadarinya Philip pun kembali Dengan finisher dari Feng Joker Arms dopan pun dikalahkan Setelah itu Double ngejar tabu Dan menyerangnya Cuman Naska datang menolongnya Besoknya Shotaro gak sengaja Ketemu Kirihiko Di tempat Chukur Mereka pun berubah Dan bertarung Cuman nantukan Chukur Tiba-tiba datang Dan minta Shotaro Mencari putrinya Yang bernama Akane Dengan bantuan Queen Shotaro berhasil ketemu Akane Yang gak mau pulang Karena ngerasa Bukan boci lagi Cuman teman laki-lakinya Ternyata depan burung Shotaro pun melawannya Eh aneh ya Memory itu bisa dipakai Lebih dari satu orang Salah satu teman Akane pun Ngasih tau Kalau memory itu Dikasih Touma Untuk bersenang-senang Karena Toma nyerang lagi Shotaro dan Philip pun Henshin jadi Double Fang Joker Dan mengalahkannya Dengan mudah Cuman anehnya Memorynya gak hancur Kirihiko ngaku Gak menjual memory Pada anak kecil Dia pun melawan double Awalnya Naska unggul Cuman karena tubuhnya Gak kuat Dia hampir dihabisi Philip Cuman dihentikan Shotaro Yang tau Kalau Kirihiko Juga sakit mencintai Kota Futo Setelah itu Akane pun ngaku Kalau dialah Pemilik memory itu Dia dikasih Saiko Yang membuat fisiknya Jadi lebih kuat Sementara itu Kirihiko gak sengaja Memu ruang rahasia Sonozaki Ryubei pun jelasin Kalau di tempat itulah Gak memori Pertama kali diciptakan Setelah tau Mereka menjadikan Anak-anak Sebagai uji coba Kirihiko melawan Terror dopan Sempat menangkapnya Cuman dia berhasil kabur Sementara itu Akane berubah Jadi bird dopan lagi Kirihiko udah serang Mik Cuman Wakana menyelamatkannya Setelah itu Dia ngebantu double Menyelamatkan Akane Dan nyuruh Shotaro Hati-hati pada Sonozaki Mengetahui pengkhianatan suaminya Saiko pun menghabisinya Dan ngambil memori Naska Besoknya polisi bernama Terui Ryu Minta bantuan Shotaro Untuk nyeladikan kasus Dimana orang-orang mati membeku Pas nemu bunga ungu Terui tiba-tiba mengamuk Tak lama ada dopan yang menyerang Terui pun ngambil pedangnya Yang sangat berat Dan nyuruh Shotaro Henshin jadi double Karena dopan ini Maka kekuatan S Double melawannya Dengan hit joker Lagi-lagi Ada bunga ungu yang tertinggal Terui pun nyuruh Philip Nyari petunjuk Dan ternyata Dia punya memori Yang bisa merubahnya Jadi Kamen Rider Dengan petunjuk dari Philip Mereka nyari penjual bunga Bernama Makiko Terui juga ketemu Wanita bernama Shark Yang ngasih driver Pas ngejar Makiko Tiba-tiba dopan S nyerang Terui pun datang Dan Henshin jadi Kamer Rider Axel Gak butuh waktu lama Axel pun mengalahkannya Cuman ternyata Dopan S kabur Mereka pun ketemu Makiko Yang lagi megang memori S Karena Terui mau nyerang Makiko Shotaro menghentikannya Terui juga mengaku Membenci kota Futo Dan nyegung soal memori W Philip mencari info Soal memori itu Cuman gak nemu Pas Makiko lagi berantem Dengan anaknya Kiyoshi Terui menyerangnya Karena itu Philip dan Shotaro pun Henshin jadi Fang Joker mencegahnya Ternyata Terui punya dendam Pada dopan S Karena ngebunuh keluarganya Dan memori dopan itu Adalah W Cuman Shotaro ngungkap Kalo dopan S bukan Makiko Tapi putranya Kiyoshi Makiko berusaha Melindungi anaknya selama ini Double pun melawannya Cuman Axel ngambil Ali Awalnya Terui mau menghabisinya Cuman akhirnya Dia berubah pikiran Dengan menangkapnya Eh ternyata Memorinya bukan W Pemilik memori itu Lagi ditemui Saeko dan Wakana Sampai jumpa